Kisah Karya Kisah Mitarja Berjudul Sepasang Ular Naga Di Satu Sarang Selamat menikmati Salam Daya Terima kasih Karena persoalan Dalam Anistana Magal pembicaraan itu pun berkisar pada persoalan yang lain Toh Joyo memutuskan agar kedudukannya sebagai Maharaja Segera diresmikan di dalam suatu pacara yang meskipun sederhana Tetapi berwibawa Aku akan mengadakan Pasipan Agung Yang pertama Semua pimpinan pemerintahan Para Panglima dan Sinopati Akan aku perkenankan menghadap Berkata Toh Joyo kemudian Aku akan menyatakan diri secara resmi di hadapan Pasipan Agung Bahwa aku adalah Maharaja yang berkuasa di atas Singosari Para kuhu dan para bangsawan pun Aku perkenankan hadir di dalam Pasipan Agung itu Para Panglima menarik nafas dalam-dalam Itu berarti suatu tugas yang sangat berat bagi mereka Mereka harus mengamankan sidang di Pasipan itu Sehingga memberikan kesan kewibawaan Maharaja yang baru Namun mereka sudah bersedia untuk mendukung kedudukan Toh Joyo Sehingga tugas itu pun Harus mereka lakukan sebaik-baiknya Di hari-hari berikutnya Maiso Agni yang merasa dirinya menjadi seorang Yang selalu diawasi itu pun Sama sekali tidak menghiraukan lagi Ia berbuat apa saja yang ingin dilakukannya Namun ia masih tetap berada di dalam batas-batas Yang tidak memungkinkan timbulnya kerusuhan Yang akan dapat menjalar dan membakar Singosari Waktunya sehari-hari selalu dipergunakannya untuk menengok Kendedes Yang sebenarnya memang sedang sakit Perasaan yang menekan membuatnya semakin parah Namun di saat-saat yang senggang Maiso Agni yang menjadi semakin tua itu pun Sempat bermain-main dengan kedua cucu Kendedes Keduanya adalah anak Anusopati Dan anak Maisa Wongakeleng Kadang-kadang Maisa Agni merasa bahwa Apa yang pernah terjadi di tanah Singosari ini Terulang kembali Pada saat Anusopati masih terlampau muda Pada saat itu Dengan sembunyi-sembunyi menurunkan ilmunya Kepada Anusopati Sehingga Anusopati itu kemudian memiliki kemampuan yang cukup Untuk bekal pada saat ia naik ke atas tahta Namun ternyata Kelicikan telah terjadi Sehingga Anusopati sama sekali tidak sempat mempergunakan ilmunya Karena dalam keadaan yang tidak diduga-duga Sebilah keris yang tidak ada duanya Telah mengakhiri hidupnya Dan kini yang dihadapinya adalah Dua orang anak yang masih sangat dahulu Anak-anak yang memiliki jiwa yang membara Seperti orang tua mereka Dalam kesempatan yang ada Maisa Agni sering mengajak Kedua anak-anak yang masih sangat muda itu Berjalan-jalan di alaman Kemudian berlari-lari dan kadang-kadang berkejaran Di saat yang lain Diajaknya kedua anak-anak muda itu ke tempat yang sepi Dan diajaknya anak-anak itu Melonjak-lonjak dan meloncat-loncat Menggapai cabang-cabang pepohonan Kemudian diajaknya kedua anak-anak itu Berguling-guling di atas serumputan Ternyata yang dilakukan oleh Maisa Agni itu Telah membuat para pengawal Yang mengawasinya menjadi cemas Tidak seperti pada saat Anusopati Mulai mempelajari ilmunya Saat itu Maisa Agni berhasil melepaskan diri dari pengawasan Tetapi kini tidak Setiap kali Maisa Agni menyadari Bahwa para Sinopati terpilih Sedang mengawasinya dari kejauhan Apapun yang sedang dilakukannya Meskipun demikian Maisa Agni melakukannya juga Pada pagi-pagi hari Ketika langit mulai menjadi merah Maisa Agni sudah mengambil kedua anak itu Di bangsalnya masing-masing Tanpa menghiraukan para prajurit yang mengawasinya Kemudian membawa mereka ke taman Dan mengajari mereka melakukan gerakan-gerakan Yang masih sangat sederhana Namun akan sangat penting artinya Bagi perkembangan jasmani mereka Kadang-kadang seorang Sinopati Yang sedang mengawasi mereka Sama sekali tidak menganggap Gerakan-gerakan itu akan membahayakan kelak Tetapi Sinopati yang lain menganggap Bahwa yang sedang mereka pelajari itu adalah Dasar dari setiap ilmu Yang akan menjadi sangat dasyat di masa mendatang Seperti ilmu Maisa Agni sendiri Mereka hanya berlari Meloncat-loncat dan kadang-kadang berguling Di atas rumputan Di seorang prajurit Itu adalah tata gerak dasar Untuk membentuk jasmani Kedua anak-anak itu Jika jasmani mereka telah terbentuk Maka barulah mereka Masuki latihan-latihan yang sebenarnya Tahu seorang kawannya Yang lebih mengenal gerak-gerak itu Tetapi waktu yang kau sebutkan itu Masih sangat panjang Dengan demikian kita Tidak usah tergesa-gesa Mengambil tindakan atas mereka Tapi hal ini pantas diketahui Oleh Tuhan Kutok Joyo Maisa Agni pun menyadari Bahwa yang dilakukan itu Tentu akan sangat menarik perhatian Tapi ia tidak dapat mencari jalan lain Jika ia mencoba melakukannya Sambil bersembunyi Maka para pengawas yang ketat itu Akhirnya akan mengetahuinya juga Dan kecurigaan yang tumbuh Tentu akan menjadi semakin besar Demikianlah sejalan dengan Perkembangan jasmani Kedua anak-anak yang masih terlalu muda itu Jungosari sedang mempersiapkan Sebuah upacara untuk meresmikan Toh Joyo Menjadi seorang maraja Di hadapan pasipan agung Para pemimpin pemerintahan Para panglima dan sinopati Para ku dan keluarga kerajaan Akan menghadapi upacara itu Menjelang hari yang ditentukan Maka para panglima menjadi semakin sibuk Tugas-tugas sandi Dikirimkan ke segala penjuru Untuk mengetahui tanggapan Rakyat Singosari Namun agaknya Rakyat Singosari Tidak banyak menaruh perhatian Apalagi usaha menentang Peresmian itu Kita berjalan di atas Jalan yang licin Berkata seorang sinopati Kepada kawannya Ya Tidak ada kesulitan apapun Di kediri pun Tidak ada usaha apapun Yang pantas dicurigai Apalagi Maeswagni masih tetap berada di sini Sehingga yang ada di kediri Hanyalah seorang perwira Yang diberi kuasa Untuk melakukan tugas sehari-hari Dan hal itu Masih tetap dibiarkan saja Oleh Tuhan Kuto Joyo Dalam pada itu Maka semua persiapannya Sudah selesai Para utusan sudah disebar Ke segala penjuru Untuk memanggil Setiap orang yang akan hadir Di dalam pasif banagum Yang pertama kali diselenggarakan Oleh Tuhan Kuto Joyo Yang kini menjadi Maharaja yang Pemerintah atas Singosari yang besar Pada saat pasif banagum itu Dilaksanakan Maka kota Singosari Mendadak menjadi Semakin rame Penginapan-penginapan Barak-barak Dan bangsa-bangsa Yang disediakan oleh Para pemimpin Pemerintahan di pusat Kota Singosari Telah penuh Semua yang dipanggil Menghadap Pemerlukan datang ke Singosari Agar mereka Tidak dianggap Telah menentang Kekuasaan Tuhan Joyo Namun ada juga Di antara mereka Yang datang Untuk melihat Apakah sebenarnya Yang dapat dilakukan Oleh Tuhan Joyo Meskipun secara Lahiriah Mereka juga Memenuhi perintah Untuk hadir Di dalam sidang agung Untuk merismikan Kekuasaan Tuhan Joyo Namun sebenarnya Mereka tidak lebih Dari melakukan Penjajakan Atas kemampuan Tuhan Joyo Memerintah Pada hari yang Ditentukan Maka di bangsa Pasiban Para pemimpin Pemerintahan Para panglima Dan Sinopati Para kuhu Dan keluarga Kerajaan Telah hadir Menghadap Tuhan Joyo Yang akan Menyatakan dirinya Dengan resmi Bahwa ia telah Menggantikan Kakandanya Nusopati Memegang Pimpinan tertinggi Pemerintahan Di Singosari Seperti Seperti yang direncanakan Maka Opacara itu Pun berjalan Lancar Para pemimpin Keagamaan Yang bertugas Dan para pemimpin Pemerintahan Yang menyaksikan Opacara itu Mengikuti Rencana Dengan sempurna Tidak ada Yang mengecewakan Sambutan Para pemimpin Pemerintahan Para panglima Dan Sinopati Dan keluarga Kerajaan Pun sangat Membesarkan Hati Tuhan Joyo Namun Ketika pacara itu Sudah hampir selesai Ketika Pasir Banagung Sudah hampir Dibubarkan Tiba-tiba Saja Terlihat Oleh Tuhan Joyo Dua orang Anak-anak Yang masih Sangat muda Duduk Di sebelah Menyebelah Maiswagni Didorong oleh Gejolak Perasaannya Yang sedang Melambung Tiba-tiba Saja Timbulah Keinginannya Untuk menunjukkan Kebesaran Jiwanya Karena itulah Maka katanya Kepada Yang ada Di bangsa Pasir Banagung Lihatlah Keduanya Adalah Kemenakanku Yang seorang Adalah Putra Kakand Dan Sopati Yang sudah Tidak ada Lagi Di antara Kita Dan Yang seorang Adalah Putra Dinda Maisawongat Leng Keduanya Adalah Anak-anak Muda Yang baik Dan Aku Adalah Pamanya Yang Berkewajiban Membesarkannya Memberinya Bekal Buat Masa Depannya Bagai Anak Muda Yang Berjiwa Satria Untuk Sementara Aku Masih Membiarkannya Berada Di bawah Aswani Bundanya Masing-masing Tapi Pada Saatnya Aku Akan Menempatkannya Ketempat Yang Paling Layak Bagi Bagi Kedua Kedua Ksatria Yang Masih Sangat Mudah Itu Mereka Yang Mendengar Kata-kata Toh Joyo Itu Mengangguk-anggukkan Kepalanya Mereka Bertambah Kagum Melihat Kebesaran Kiwa Toh Joyo Yang Sangat Memperhatikan Kedua Kemenangkanya Itu Terutama Putra Anusopati Yang Sudah Tidak Berayah Lagi Apalagi Mereka Yang Mengetahui Dengan Pasti Bahwa Kedua Kakak Beradik Itu Sejak Masa Hidup Anusopati Bagaikan Minyak Dengan Air Namun Ternyata Bahwa Sikap Toh Joyo Itu Telah Menarik Perhatian Seorang Pemimpin Pemerintahan Yang Dekat Sekali Dengan Toh Joyo Dengan Wajah Yang Tegang Dipandanginya Kedua Ksatria Yang Masih Sangat Mudah Itu Mais Agni Yang Duduk Disamping Kedua Kemenangannya Sambil Menundukkan Kepalanya Itu Sempat Melihat Dengan Sudut Matanya Pemimpin Pemerintahan Singosari Yang Mandang Kedua Kemenangannya Itu Dengan Pandangan Yang Mencurigakan Mais Agni Yang Memiliki Ketajaman Indera Yang Luar Biasa Rasa Rasanya Dapat Menangkap Getar Di Dalam Dada Pemimpin Yang Satu Itu Karena Itu Maka Ia Pun Menjadi Semakin Berhati Hati Mungkin Persoalannya Tidak Mulai Dari Dirinya Sendiri Tetapi Justru Mulai Dari Kedua Anak Anak Yang Masih Sangat Mudah Itu Mikianlah Maka Pada Saat Yang Ditentukan Pasiban Itu Pun Dibubarkannya Semua Yang Hadir Kembali Ke Barak Bangsa Dan Penginapannya Masing Selama Itu Di Kota Kerajaan Akan Dilangsungkan Keramaian Untuk Menghormati Peresmian Toh Joyo Yang Duduk Di Atas Tahta Kerajaan Namun Dalam Pada Itu Semua Orang Yang Bergembira Pun Tidak Banyak Lagi Teringat Akan Kesulitan Keributan Dan Bahaya Yang Dapat Timbul Dengan Tiba Tiba Sehingga Mereka Pun Menjadi Lengah Karenanya Mais Soakni Yang Menangkap Virasat Yang Kurang Baik Di Pasiban Karena Tatapan Mata Seorang Pemimpin Yang Terlalu Dekat Dengan Toh Jaya Itu Pun Baru Segera Berbuat Sesuatu Diperintahkannya Salah Seorang Pengawalnya Untuk Menghubungi Witantra Dalam Saat Saat Tentu Ia Memperlukannya Bahkan Mungkin Di Rumahnya Karena Itu Untuk Beberapa Hari Yang Dekat Sebaiknya Witantra Berada Di Singosari Biarlah Witantra Berada Di Rumah Yang Sudah Sejak Lama Dipakainya Di Dalam Kota Singosari Bagai Tempat Berkumpul Dengan Beberapa Orang Yang Bagian Kini Sudah Tidak Ada Lagi Dengan Demikian Aku Akan Dapat Cepat Menghubunginya Apabila Diperlukan Pesan Mais Soakni Ternyata Bahwa Virasat Yang Menyentuh Perasaan Mais Soakni Itu Benar Benar Terjadi Setelah Pasiban Menjadi Sepi Maka Pranaraja Pemimpin Yang Sangat Dekat Dengan Toh Joyo Itu Datang Menghadap Untuk Menyatakan Perasaannya Apa Katamu Tentang Kedua Kemenanganku Itu Bukankah Mereka Anak Yang Baik Tampan Bertanya Toh Joyo Hamba Tuanku Keduanya Adalah Kesatria Yang Sempurna Wujud Dan Sikapnya Toh Joyo Menganggupkan Kepalanya Memang Kedua Kemenangkanya Itu Benar-benar Anak Anak Muda Yang Tampan Dari Sikap Yang Dapat Dilihat Bahwa Mereka Akan Menjadi Anak Muda Yang Tangkas Dan Cekatan Tetapi Tuhanku Berkata Pranaraja Kemudian Kedua Anak Muda Yang Cakap Dan Tampan Itu Bagi Tuhanku Dapat Diumpamakan Sebagai Bisul Di Pusat Perut Toh Joyo Mengerutkan Keningnya Lalu Ia Pun Bertanya Dengan Hati Berdebar Apa Maksudmu Jika Dibiarkan Saja Tuhanku Anak Anak Muda Itu Tumbuh Menjadi Dewasa Maka Banyak Yang Dapat Terjadi Karenanya Mereka Miliki Pengaruh Ilmu Dan Darah Keturunan Tuan Putri Gendede Apa Artinya Semuanya Itu Mereka Adalah Anak Anak Yang Cakap Dan Tampan Yang Segera Dapat Menarik Perhatian Orang Lain Dalam Sikap Dan Tingkah Laku Sedangkan Di Saat Ini Pamanya Maiso Agni Telah Mulai Menyiapkan Mereka Secara Jasmania Untuk Menerima Warisan Ilmu Yang Tiada Duanya Di Singosari Dan Yang Terakhir Keduanya Adalah Keturunan Langsung Dari Ibunda Tuhanku Anusopati Apa Bedanya Ibunda Kendedes Dan Ibunda Kenuma Tuhanku Tentu Mengetahui Bahwa Yang Mewarisi Tata Dari Aku Tunggulah Metung Semula Adalah Tuan Putri Kendedes Bukan Tuhanku Sri Rajasa Yang Lahir Dari Antara Rakyat Biasa Seperti Orang Orang Kebanyakan Persetan Tetapi Ayahanda Sri Rajasa Adalah Orang Yang Berhasil Mempersatukan Singosari Apakah Artinya Tumapel Yang Kecil Itu Dibandingkan Dengan Singosari Sekarang Ini Namun Mudah Kekuasaan Tuhanku Sri Rajasa Pun Dari Tumapel Apalagi Setiap Prajurit Mengetahui Bahwa Disamping Sri Rajasa Masih Ada Maiso Agni Tanpa Maiso Agni Sri Rajasa Batoro Sangamurwa Bumi Tidak Akan Dapat Mengalahkan Kediri Saat Itu Dengan Demikian Apakah Setiap Orang Masih Akan Menghargai Bunda Tuhanku Kenden Umang Di bawah Penilian Mereka Radap Tuan Putri Kended Cukup Kau Sudah Mengenakan Ibuku Apakah Kau Tidak Menyadari Bahwa Aku Dapat Menghukumu Dapat Menggantungmu Di Alun Alun Ampun Tuhanku Bukan Maksud Hamba Mengenakan Bunda Tuhanku Tetapi Hamba Bermaksud Baik Hamba Ingin Pemerintahan Tuhanku Akan Kekar Karena Itu Jika Tuhanku Sependapat Dengan Hamba Maka Sebaiknya Kedua Anak-anak Yang Masih Sangat Muda Itu Disingkirkan Saja Maksudmu Tuhanku Dapat Memerintahkan Seorang Senopati Yang Terpercaya Untuk Membunuh Mereka Berdua Dan Membuang Bekas-bekasnya Wajah Toh Doyo Menjadi Tegang Namun Kemudian Ia pun Tersenyum Sambil Mengangguk-anggukkan Kepalanya Katanya Kok Memang Seorang Kejam Yang Tiada Duanya Di Singosari Pronorojo Tetapi Usulmu Dapat Aku Ngerti Tuhanku Benarnya Kita Adalah Orang-orang Yang Kejam Dan Tidak Mengenal Perikmanusiaan Matian Aku Tunggulah Metung Seperti Disas Jesus Yang Kemudian Kematian Beberapa Orang Sebagai Akibatnya Disusul Oleh Kematian Tuhanku Tila Jasa Sendiri Dan Pengalasan Dari Batil Dan Yang Terakhir Adalah Kematian Tuhanku Anusopati Adalah Kenyataan Bahwa Kematian Demi Kematian Telah Terjadi Dengan Demikian Jika Kedua Anak-anak Yang Masih Sangat Mudah Itu Ditambahkan Di Belakang Mereka Yang Mendahulinya Maka Agaknya Tidak 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 Sangat Mempengaruhi Dan Membebani Perasaan Kita Baiklah Prororoja Panggilah Lembu Ampal Aku Akan Berbicara Dengan Orang Itu Pranaraja Pun Kemudian Memerintahkan Seorang Prajurit Untuk Manggil Lembu Ampal Menghadap Katakan Bahwa Tuhan Kutoh Doyo Merlukanya Sekarang Juga Berkata Pranaraja Kepada Prajurit Itu Demikian Lama Maka Prajurit Pun Dengan Tergesah Mencari Lembu Ampal Dan Minta Kepadanya Agar Saat Itu Juga Pergi Menghadap Tuhan Kutoh Joyo Di Istana Apakah Ada Masalah Yang Penting Sekali Bertanya Lembu Ampal Kepada Prajurit Itu Aku Tidak Tahu Pasti Siapakah Yang Sedang Menghadap Pana Raja Lembu Ampal Menarik Nafas Dalam Katanya Di Dalam Hati Tentu Ada Pendapatnya Yang Harus Aku Lakukan Orang Itu Selampau Banyak Akalnya Hayang Akal Yang Licik Dan Orang Lain Yang Harus Melakukannya Yang Akan Mengalami Kesulitan Tapi Lembu Ampal Tidak Dapat Menolak Ia Pun Dengan Segan Pergi Juga Menghadap Toh Joyo Di Istana Jika Ia Masuki Ruangan Dan Dilihat Tidak Ada Orang Lain Kecuali Pranaraja Maka Lembu Ampal Pun Menyadari Bahwa Ada Tugas Yang Penting Yang Harus Dilakukan Dan Tugas Itu Tentu Usul Dari Pranaraja Yang Licik Kemarilah Toh Joyo Melambek Tangannya Memanggil Lembu Ampal Mendekatinya Dengan Kepala Tunduk Lembu Ampal Bergeser Maju Mendekati Toh Yang Penting Yang Harus Kul Lakukan Berkata Toh Joyo Kemudian Tidak Ada Orang Lain Yang Pantas Melakukannya Kecuali Kau Lembu Ampal Yang Memang Sudah Menduga Bahwa Ia Akan Mendapat Tugas Penting Hanya Mengangguk Kecil Tanpa Mengangkat Wajahnya Namun Debar Jantung Menjadi Semakin Cepat Jika Aku Harus Berusaha Dengan Mais Warni Maka Riwayat Sekulah Yang Tentu Akan Berakhir Katanya Di Dalam Hati Lembu Ampal Berkata Toh Joyo Kemudian Di Dalam Tugas Ini Kau Dapat Menunjuk Kawan Beberapa Saja Kau Butuhkan Dan Siapa Saja Yang Menurut Pertimbangan Mua Dapat Menyelesaikan Persoalan Lembu Ampal Menjadi Semakin Berdebar Debar Lembu Ampal Toh Joyo Melanjutkan Menurut Pertimbangan Pronoro Maka Sebaiknya Aku Melenyapkan Bisul Di Pusat Perutku Kau Tentu Tahu Bahwa Di Dalam Pasir Banagum Ada Dua Orang Anak Yang Masih Sangat Muda Keduanya Adalah Anak Kakanda Lusopati Dan Adinda Maisawong Ateleng Jika Aku Biarkan Saja Mereka Hidup Di Singos Hari Ini Maka Bagaikan Memelihara Seekor Harimau Yang Pada Suatu Saat Akan Dapat Menerekam Aku Sendiri Lembu Ampa Menahan Napasnya Dan Ia Mendengar Toh Doyo Berkata Selanjutnya Karena Itu Lembu Ampa Menurut Pertimbangan Pranaraja Maka Keduanya Harus Dilenyapkan Lembu Ampa Tidak Menyaut Perasaannya Dipenuhi Oleh Berbagai Macam Persoalan Yang Bercampur Baur Ia Dapat Mengerti Jalan Pikiran Pranaraja Yang Licek Itu Namun Tugas Yang Dibebankan Kepadanya Saat Itu Adalah Tugas Yang Sangat Berat Membunuh Kedua Anak Yang Masih Sangat Muda Itu Adalah Pekerjaan Yang Tidak Begitu Sulit Di Dalam Keadaan Yang Ribut Ini Di Seluruh Kota Sedang Diadakan Keramaian Untuk Menyambut Peresmian Tok Doyo Bagi Seorang Maharaja Yang Berkuasa Di Singosari Bahkan Disanapun Suasananya Jauh Berbeda Dengan Hari Hari Biasa Karena Itu Di Dalam Keramaian Ini Dapat Saja Yang Mengambil Kesempatan Untuk Membawa Kedua Anak Muda Yang Hampir Tidak Pernah Berpisah Itu Dan Melenyapkannya Meskipun Keduanya Sering Tampak Bersama Mais Warni Namun Tidak Terlalu Sulit Untuk Mencari Saat Yang Dapat Memberikanya Peluang Namun Yang Terasa Sangat Berat Adalah Perjuangan Melawan Perasaannya Sendiri Benarnya Ya Tidak Akan Sampai Hati Melakukan Pembunuhan Itu Kedua Anak Itu Sama Sekali Tidak Bersalah Kesalahan Mereka Satu-satunya Adalah Karena Mereka Keturunan Kendedet Dan Itu Sudah Barang Tentu Bukan Atas Kedak Kedua Anak Itu Mengapa Kau Diam Saja Bertanya Todoyo Apakah Lembu Ampal Sekarang Sudah Berubah Dan Menjadi Seorang Pengecut Lembu Ampal Menarik Nafas Dalam Dalam Kemudian Sambil Membungkuk Dalam Dalam Ia Berkasa Ampun Tuanku Amba Adalah Seorang Prajurit Amba Tidak Dapat Tingkar Akan Tugas Tugas Amba Karena Itu Apapun Yang Harus Amba Lakukan Akan Amba Lakukan Dengan Baik Namun Tuanku Perkenankan Amba Pertanya Apakah Benar Bahwa Kedua Anak Anak Muda Itu Sangat Berbahaya Bagi Tuanku Lembu Ampal Kau Sudah Mengatakan Bahwa Kau Adalah Seorang Prajurit Apapun Yang Diperintahkan Akan Kau Jalankan Kainan Itu Tidak Sewajarnya Kau Bertanya Seperti Itu Toh Doyo Berhenti Senak Lalu Tetapi Baiklah Aku Kali Ini Memberi Penjelasan Sedikit Agar Hatimu Menjadi Lapang Aku Yang Satu Ini Karena Kau Dipengaruhi Perasaan Belas Kasian Karena Itu Jengarlah Baik-baik Kedua Anak Yang Masih Sangat Muda Itu Adalah Keturunan Ibunda Kendedes Yang Akan Dapat Menuntut Haknya Di Masa Mendatang Hak Yang Sebenarnya Hanya Sekedar Semu Apalagi Dengan Dorongan Mais Soak Mereka Melakukan Perlawanan Yang Berbahaya Bagi Kedudukanku Karena Itu Selagi Dapat Berbuat Apapun Juga Bunuh Mereka Lembu Ampal Masih Ragu-ragu Ia Sadar Bahwa Ia Tidak Akan Dapat Menolak Namun Ia Merasa Sangat Berat Untuk Melakukannya Mengapa Tugas Ini Jatuh Ke Atas Pundak Kuluh Di Dalam Hacinya Lembu Ampal Berkata Toh Doyo Kemudian Yang Melihat Keragu-raguan Membayang Di Wajahnya Dengarlah Baik-baik Aku Memberimu Waktu Sampai Purnama Naik Jika Sampai Saat Purnama Naik Kau Belum Berhasil Membinasakan Kedua Anak Itu Maka Itu Berarti Bahwa Kau Justru Melindunginya Karena Itu Maka Kau Sendiri Akan Mendapat Hukuman Daripadaku Karena Kau Mengingkari Tugasmu Kau Akan Duhkum Pijis Di Alun Alun Pajah Lembu Ampal Menjadi Merah Namun Kemudian Kepalanya Tertunduk Dalam Dalam Ia Sadar Bahwa Ancaman Itu Bermaksud Agar Ia Melakukan Tugasnya Dengan Sungguh Sungguh Nah Masih Ada Waktu Kira-kira 20 Hari Lagi Lakukanlah Tugasmu Baik-baik Lembu Ampal Kau Harus Selalu Ingat Bahwa Mais Wakni Ada Di Istana Ini Jika Menurut Pertimbangan Mais Wakni Perlu Disingkirkan Lebih Dahulu Maka Aku Akan Memerintahkannya Pergi Kediri Untuk Beberapa Saat Namanya Dan Memanggilnya Kembali Setelah Semuanya Selesai Tuhanku Hamba Tidak Akan Dapat Ingkar Biarlah Hamba Berpikir Dua Tiga Hari Apakah Yang Sebaiknya Hamba Lakukan Juga Tentang Mais Wakni Itu Ia Harus Mendapat Perhatian Dengan Saksama Toh Joyo Menganggu Lembu Ampal Yang Telah Dibebani Dengan Tugas Yang Berat Itu Diperkenankan Meninggalkan Ruangan Disampan Yang Langkahnya Lembu Ampal Selalu Dibayangi Tugas Yang Baginya Sangat Berat Kedua Anak Anak Muda Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Untuk Menyelamatkan Dirinya Tetapi Disisinya Ada Mais Wakni Dan Lebih Daripada Itu Keduanya Sama Sama Sali Tidak Bersalah Matian Yang Menghantui Kedua Anak Anak Muda Tentu Sama Sali Tidak Mereka Duga Selain Perasaan Ibah Pada Kedua Anak Yang Masih Sangat Muda Itu Lembu Ampal Juga Bayangkan Betapa Pedihnya Perasaan Ibunya Lebih Lebih Bekas Permaisuri Tuanku Angusopati Ia Baru Saja Kehilangan Suaminya Dan Sebentar Kemudian Kehilangan Anaknya Yang Sangat Dikasih Ininya Pada Selama Ini Ia Tidak Pernah Berbuat Apa Untuk Melawan Ketidak Adilan Yang Sudah Terjadi Atas Suaminya Lembu Ampal Benar Benar Dicekam Oleh Kesulitan Perasaan Ia Mendapat Waktu Dua Tiga Hari Untuk Mengemukakan Cara Yang Paling Baik Untuk Melakukan Tugasnya Namun Tugas Itu Sendiri Merupakan Beban Yang Hampir Tidak Tertanggungkan Di Malam Hari Lembu Ampal Tidak Dapat Menjamkan Matanya Barang Sekejap Jika Ia Mencobanya Maka Terbayanglah Wajah Kedua Anak Anak Yang Masih Sangat Muda Itu Ronggowuni Dan Maisa Jempaka Kedua Anak Yang Tampan Lincah Dan Lucu Di Masa Kanak Kanak Setiap Hari Lembu Ampal Melihat Keduanya Berlari-larian Kadang-kadang Berdua Saja Kadang-kadang Bersama Dengan Mais Soakni Di Halaman Belakang Sekilas Lembu Ampal Sering Melihat Bagaimana Mais Soakni Mengajar Mereka Berluncatan Berlari-larian Dan Berguling-guling Memang Di bawah Suan Mais Soakni Mereka Berduakan Dapat Membahayakan Kedudukan Tuan Kuto Joyo Tetapi Itu Bukan Alasan Yang Cukup Kuat Untuk Mengambil Keputusan Yang Tidak Berkeberi Panusiaan Itu Berkata Lembu Ampal Pada Diri Sendiri Namun Kemudian Tetapi Jika Aku Tidak Melakukannya Maka Akulah Yang Akan Dihukum Gantuk Atau Hukum Bicis Atau Hukuman Apalagi Yang Paling Buruk Yang Pernah Dilakukan Oleh Singosari Demikian Lembu Ampal Tidak Dapat Menemukan Jawaban Atas Kegelisahan Hatinya Sendiri Sehingga Karena Itu Maka Ia Pun Berniat Untuk Menghadap Seorang Pendeta Yang Akan Dapat Memberinya Petunjuk Agar Ia Dapat Berbuat Sesuai Dengan Hati Yang Tenang Pendeta Istana Yang Mendengar Keluan Lembu Ampal Itu Menempuk Baunya Katanya Lembu Ampal Kau Benar-benar Berdiri Di Simpang Jalan Yang Rumit Kemanapun Kau Melangkah Kau Akan Melakukan Kesalahan Itulah Yang Buat Aku Tidak Dapat Tidur Malam Suntuk Dan Tentu Pada Malam Mendatang Tugas Itu Selampau Berat Bagiku Bukan Karena Aku Tidak Mampu Tetapi Perasaankulah Yang Melahan Aku Melakukannya Aku Mengerti Perasaanmu Lembu Ampal Tetapi Kau Tidak Dapat Ingkar Atas Perintah Maharaja Tetapi Kau Tidak Akan Mendapat Ketentraman Hati Untuk Selanjutnya Jika Kau Terpaksa Melakukannya Apabila Kau Melihat Tuhan Putri Kendedes Bekas Tuhan Ku Permaisuryanusopati Dan Tuhan Kumaisowongatreleng Suamistri Setiap Kali Kau Akan Dikejar Oleh Perasaan Besalah Yang Tidak Akan Dapat Mengingkari Seperti Kau Tidak Akan Dapat Mengingkari Perintah Tuhan Kuto Joyo Jadi Apakah Yang Harus Aku Lakukan Apakah Aku Memang Sudah Diharuskan Hidup Dalam Kegelisahan Ketidaktenangan Dan Dikejar Oleh Perasaan Bersalah Seumurku Lampu Ampal Berhenti Sejenak Lalu Jika Aku Harus Maju Ke Peperangan Aku Tidak Akan Mengalami Kesulitan Perasaan Seperti Ini Atau Bahkan Perintah Itu Berbunyi Agar Aku Membunuh Meiswani Aku Akan Melakukannya Dengan Mantap Meskipun Aku Tahu Bahwa Akulah Yang Akan Terbunuh Keadaan Memang Sulit Tetapi Jika Sasarannya Harus Kau Bunuh Itu Tidak Ada Maka Itu Bukan Salahmu Aku Tidak Mengerti Berita Itu Menalik Napas Dalam Dalam Ada Sesuatu Yang Akan Dikatak Tapi Agaknya Ia Menjadi Ragu Tidak Ada Jalan Lain Untuk Menghindari Berkata Lembu Hampal Selanjutnya Jika Aku Gagal Apapun Alasannya Akulah Ia Akan Hukum Picit Dihalun Menitai Sana Itu Menarik Napas Dalam Dalam Lalu Katanya Heningkan Hatimu Untuk Sehari Dua Hari Lembu Hampal Sehari Dua Hari Lagi Aku Harus Memberitahukan Kepada Tuhan Kuto Joyo Apakah Yang Harus Aku Lakukan Jalan Manakah Yang Harus Aku Pilih Tetapi Yang Satu Dua Hari Itu Mungkin Akan Datang Terang Di Atimu Mungkin Di Dalam Satu Hari Itu Aku Dapat Menemukan Jalan Yang Dapat Kau Tempuh Dan Dapat Kau Setujui Ambu Ampa Menganggu Anggukan Kepalanya Kemudian Ia Pun Mohon Diri Dan Meninggalkan Pendeta Itana Itu Dengan Kepala Tunduk Rasa Rasanya Dunianya Menjadi Gelap Sekali Ia Sempat Mengutuk Pranaraja Yang Pasti Telah Mengusulkan Kepada Tok Zoyo Tapi Ia Sendiri Tidak Sanggup Melakukannya Dan Lembu Ampa Yang Mendapat Deban Yang Hampir Tidak Terangkat Olehnya Itu Tetapi Aku Tidak Dapat Tingkar Tiap Kali Kata Kata Itu Terniang Di Telinganya Namun Dalam Pada Itu Peninggal Lembu Ampa Pendeta Itana Itu Menjadi Kelisah Ia Sudah Selanjur Mendengar Rencana Pembunuhan Itu Begipun Maksud Kedatangan Lembu Ampa Untuk Minta Nasihatnya Untuk Ketenteraman Hatinya Namun Pendeta Itu Telah Dijalari Penyakit Yang Sama Seperti Yang Dialami Oleh Lembu Ampa Itu Kegelisahan Dan Kecemasan Selanjur Sama Dibet Dibet Terima kasih.